Penyanyi Ziva Magnolia Muskita menceritakan momen dirinya diperlakukan sinis oleh pelayan toko di sebuah mal. Ziva menyayangkan tingkah laku orang tersebut saat melayani dirinya sebagai seorang pembeli. Ucap Ziva saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Desember 2023. Itu ya justru yang harus di highlight adalah kenapa ketika orang-orang yang bukan dikenal sama banyak orang tuh diperlakukan kayak gitu loh. Kenapa kita tidak menjadi baik saja sama semua orang. Tapi kamu, dia sendiri kenal kamu gak? Kalo kemarin itu tuh aku, gak apa-apa lah ya, ini membuka cerita-cerita kehidupanku yang bukan aku. Jadi aku itu mau cari baju gitu di pasar. Jadi supaya, supaya gak dimahalin. Jadi kita nih gak pake baju yang rapi. Kalo bisa, trik gitu. Jadi gak dikecok tuh. Habis itu, aku ngemel pulang dari pasar itu. Nah, pasar itu mungkin kayak, ngeliat aku lusung banget ya. Nah, gitu aku pake pasukan, kayak diam dan diam dan diam. Eh, maaf, bukan ini. Boleh, boleh. Ya, pokoknya kayak lagi gak rapi deh. Terus, aku nyobain, gak up. Terus, aku gak jadikan. Terus, aku gak jadikan, karena cuma nyobain doang. Kayaknya, perang nih. Aku minta tahu ke mbak, nyobain, mbak, boleh gak? Mbak, eh, para, saya kakak. Nggak ada yang mengerti makeupnya, nggak, ya, mbak. Terus, mbaknya, aku kayak, ngambilin tisunya, terus kayak, Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!